Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Abdul Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan tokoh hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ke ceritanya. Eko, seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan teknologi besar, sedang duduk di kantornya yang modern dan luas ketika sebuah undangan reuni SMA tiba. Dia membaca undangan itu perlahan, melihat nama hotel mewah di pusat kota yang akan menjadi tempat acara tersebut. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi bukan karena senang, melainkan karena ingatan masa lalu yang bercampur dengan rasa malas. Eko tahu betul bagaimana reuni seperti ini biasanya berlangsung. Dia membayangkan teman-teman lamanya, yang mungkin datang dengan pakaian paling mahal yang bisa mereka beli, berlomba-lomba memamerkan mobil mewah, karir cemerlang, atau pencapaian pribadi yang luar biasa. Orang-orang yang tidak terlalu dekat dengannya selama SMA mungkin datang hanya untuk menunjukkan seberapa jauh mereka telah melangkah. Bagi Eko, hal itu tidak terlalu menarik. Dia bukan tipe orang yang suka menunjukkan kekayaan atau kesuksesannya. Dalam benaknya, Eko memikirkan masa-masa SMA-nya. Dia bukanlah siswa yang paling menonjol, tetapi dia juga bukan yang paling terabaikan. Dia termasuk di antara mereka yang menjalani hidup biasa. Tanpa pernah mencoba untuk memukau orang lain. Teman-temannya mungkin berpikir dia tidak akan sukses. Apalagi menjadi seorang pemilik perusahaan teknologi besar yang bergerak di bidang kecerdasan buatan, aplikasi seluler, dan platform daring yang mendominasi pasar saat ini. Saat melihat undangan itu, Eko merasa ada semacam ironi. Dulu, beberapa teman yang lebih populer mungkin meremahkannya karena dia berasal dari keluarga sederhana. Namun sekarang, dia telah membuktikan dirinya lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Meskipun begitu, Eko tidak merasa perlu menunjukkan siapa dirinya sekarang. Bagi Eko, reuni semacam ini lebih sering menjadi ajang pamer daripada kesempatan tulus untuk bernostalgia. Dia meletakkan undangan itu di atas meja dengan ekspresi data. Meskipun banyak teman lama yang akan hadir, Eko merasa bahwa dia tidak punya keinginan untuk ikut dalam ajang seperti itu. Baginya, kesuksesan pribadi adalah sesuatu yang dinikmati secara tenang, bukan dipamerkan kepada orang-orang yang hanya peduli pada penampilan luar. Dan justru karena itu, undangan ini tidak terlalu menarik baginya. Setelah meletakkan undangan itu di atas meja, Eko mencoba melanjutkan pekerjaannya. Namun, pikirannya terus kembali ke reuni yang akan datang. Dia merasa tidak tertarik. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Rasa penasaran yang tak bisa dia abaikan begitu saja. Dia teringat pada beberapa teman yang dulu cukup dekat dengannya. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dan tidak pernah berusaha memamerkan apapun. Mungkin, mereka juga akan hadir di acara itu. Mungkin, Reuni kali ini bukan hanya tentang pamer kemewahan. Namun, keraguan itu muncul lagi. Apakah aku benar-benar ingin bertemu mereka? Pikir Eko. Dia memutar kursinya dan melihat keluar jendela kantornya. Menghadap pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Di bawahnya, kesibukan kota yang penuh dengan kemewahan dan gemerlapnya kehidupan kota besar terasa seolah jauh dari dirinya. Eko bukan lagi pemuda sederhana yang dulunya merasa minder. Dia kini seorang pengusaha besar dengan kesuksesan yang mengesankan. Tetapi dia tidak pernah merasakan kebanggaan untuk pamer. Satu bagian dari dirinya mulai bertanya-tanya. Apakah teman-temanku masih mengingatku? Apakah mereka akan memperlakukan aku seperti dulu? Meski dia tahu betapa tidak pentingnya itu, rasa penasaran tetap mengusik hatinya. Dia juga ingin melihat bagaimana kehidupan teman-teman lamanya. Apakah mereka telah berubah? Apakah mereka masih orang-orang yang dia kenal? Pikiran ini berputar-putar di kepalanya. Mengingatkannya pada masa lalu, ketika hidupnya jauh lebih sederhana dan impiannya belum sebesar sekarang. Eko juga memikirkan tentang kemungkinan bahwa reuni itu bukan hanya tentang pamer. Barangkali, beberapa teman lamanya benar-benar ingin mengenang masa lalu, berbicara tentang kenangan, dan berbagi kisah hidup mereka. Tetapi dia juga tahu bahwa kebanyakan dari mereka akan membicarakan pencapaian dan kesuksesan hidup mereka secara berlebihan. Apa mereka akan melihatku berbeda? Tanya Eko dalam hati. Dia tahu, jika dia datang dengan mobil mewah dan setelan jas mahal, perhatian akan tertuju padanya. Teman-teman lamanya akan melihat kesuksesannya. Mungkin bahkan menyesal telah meremahkannya dulu. Tetapi Eko tidak suka ide itu. Dia tidak ingin dikenali atau diperlakukan berbeda hanya karena uang dan status. Keraguan ini semakin kuat. Apa aku benar-benar ingin kembali ke masa lalu? Apa reuni ini layak untuk dihadiri? Eko terdiam cukup lama, mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan. Pada akhirnya, meski tidak sepenuhnya yakin, dia mulai menyusun rencana. Namun, ada satu hal yang dia pastikan. Jika dia memutuskan untuk hadir, dia akan datang dengan penampilan yang sangat sederhana, tanpa ada satu pun tanda bahwa dia telah menjadi orang sukses. Dia ingin melihat apakah orang-orang akan menilai dirinya berdasarkan siapa dia sebenarnya, bukan berdasarkan kekayaan atau status yang dia miliki sekarang. Dengan keputusan itu, Eko tersenyum kecil. Dia masih belum yakin apakah dia akan hadir atau tidak. Tetapi jika dia datang, dia akan datang sebagai Eko yang dulu, bukan sebagai pengusaha besar yang penuh dengan kemewahan. Biarkan mereka menilai, pikirnya. Tapi aku akan tetap jadi diriku sendiri. Setelah beberapa hari penuh dengan keraguan, Eko akhirnya membuat keputusan. Dia memutuskan untuk menghadiri reuni SMA itu. Meski hatinya masih terasa ragu-ragu, ada dorongan kecil yang tak bisa ia abaikan. Ini bukan tentang pamer atau menunjukkan kesuksesannya. Ini tentang keinginan untuk kembali, meskipun hanya sejenak, ke masa lalu dan melihat bagaimana teman-temannya sekarang. Namun, Eko tidak ingin menghadiri reuni itu sebagai pengusaha sukses dengan kekayaan yang luar biasa. Dia ingin datang sebagai dirinya yang dulu. Sosok sederhana yang selalu apa adanya. Malam sebelum acara reuni, Eko berdiri di depan lemari pakaiannya. Melihat deretan setelan jas mahal dan pakaian bermerek yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Namun, semua pakaian itu tampak tidak cocok untuk reuni ini. Dia tidak ingin tampil mencolok atau mewah. Setelah beberapa saat berpikir, Eko menarik keluar ke meja polos berwarna biru tua dan celana panjang biasa yang sederhana. Sepatunya juga tidak perlu yang mahal. Dia memilih sepatu lama yang masih nyaman dipakai, meskipun sudah sedikit usang. Ini cukup. Gumamnya pada diri sendiri. Dia tersenyum kecil saat menyadari bahwa penampilannya besok akan sangat berbeda dari bayangan banyak orang tentang dirinya. Dia ingin tahu, apakah teman-temannya akan memperlakukannya berbeda hanya karena penampilannya yang sederhana. Keesokan harinya, Eko bangun lebih awal dari biasanya. Setelah bersiap dengan pakaian sederhana yang telah ia pilih, dia mengambil kunci mobilnya. Namun, kali ini dia tidak memilih mobil mewahnya. Sebagai gantinya, dia mengambil mobil lamanya yang biasa dia gunakan sebelum mencapai kesuksesannya sekarang, mobil yang penuh kenangan tentang masa-masa sulitnya dulu. Meskipun mobil itu sudah tua dan tidak semewah mobil-mobil yang dimilikinya sekarang, bagi Eko, mobil itu adalah simbol perjalanan hidupnya. Dalam perjalanan menuju hotel mewah tempat reuni itu diadakan, Eko merasa ada campuran perasaan dalam hatinya. Di satu sisi, dia merasa senang akan bertemu teman-teman lamanya. Di sisi lain, dia khawatir bagaimana mereka akan bereaksi terhadap penampilannya yang sederhana. Dia sadar, sebagian dari mereka mungkin sudah tahu tentang kesuksesannya, tetapi ada kemungkinan mereka tidak mengenalinya jika hanya melihat dari cara dia berpakaian dan berperilaku. Saat tiba di depan hotel, Eko memarkir mobil lamanya di area parkir yang penuh dengan kendaraan-kendaraan mewah. Dia keluar dari mobilnya dengan tenang, mengenakan kemeja polosnya dan berjalan menuju pintu masuk. Di pintu, beberapa temannya sudah mulai berkumpul. Mereka tampak mengenakan pakaian mewah, bercakap-cakap sambil sesekali melirik ke arah Eko yang tampak sederhana. Beberapa dari mereka tersenyum, tetapi ada juga yang mengabaikannya begitu saja. Mereka tampak lebih tertarik untuk berbicara dengan teman-teman yang datang dengan mobil mahal dan pakaian modis. Eko tidak merasa tersinggung. Dia hanya tersenyum dan melangkah masuk. Dia tahu, ini adalah bagian dari eksperimen kecil yang dia lakukan, untuk melihat apakah penampilannya benar-benar mengubah cara orang memperlakukannya. Saat berada di dalam hotel, suasana reuni semakin ramai. Orang-orang berkelompok, berbicara dengan antusias tentang pencapaian mereka selama ini. Eko berjalan di antara mereka, menyapa beberapa orang yang dikenalnya, tetapi kebanyakan dari mereka tampaknya tidak memperhatikan dia. Mereka lebih sibuk dengan cerita-cerita kesuksesan mereka sendiri. Eko tetap tenang, menikmati suasana tanpa merasa perlu ikut berbicara tentang dirinya. Sambil duduk di sudut ruangan, Eko mengamati bagaimana orang-orang bertingkah laku. Dia melihat beberapa teman yang dulu populer kini hidup dengan penuh kebanggaan atas pencapaian mereka. Beberapa dari mereka tidak ingat siapa dia, atau mungkin tidak mau mengingat. Tetapi bagi Eko, itu tidak masalah. Dia sudah siap untuk menjadi penonton dalam drama reuni ini. Ini hanya permulaan. Pikir Eko sambil tersenyum kecil, melihat ke arah teman-temannya yang tampaknya lebih peduli pada penampilan luar daripada siapa mereka sebenarnya. Eko duduk tenang di sudut ruangan, mengamati teman-teman lamanya yang datang dengan segala kemewahan. Orang-orang di sekelilingnya sibuk bercakap-cakap, tertawa, dan memamerkan pencapaian hidup mereka. Sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian mahal dan aksesoris yang mencolok. Mereka berbicara dengan penuh kebanggaan tentang pekerjaan bergaji tinggi, bisnis yang sukses, dan mobil mewah yang mereka miliki. Di tengah kemeriahan itu, Eko tetap duduk, menyesap minumannya dengan tenang. Beberapa teman lama yang lewat sekilas mengenali Eko, namun tak banyak yang menghampirinya. Mereka hanya melihat sekilas, mengira bahwa dia tidak sesukses mereka karena penampilannya yang sangat sederhana. Banyak yang lebih memilih untuk berbicara dengan mereka yang terlihat lebih, berhasil, secara penampilan. Tatapan sinis dan senyum setengah hati beberapa orang terasa menyakitkan. Tetapi Eko tetap tenang. Dia tahu, inilah alasan mengapa dia memilih datang dengan cara seperti ini. Untuk melihat bagaimana orang-orang menilai seseorang hanya dari apa yang mereka lihat di luar. Saat suasana mulai semakin ramai. Sekelompok teman yang dulu cukup dekat dengan Eko semasa sekolah duduk tak jauh darinya. Di antara mereka, ada Ronnie. Ronnie. Salah satu teman yang dikenal suka membual tentang kesuksesannya. Ronnie mengenakan setelan jas yang mahal. Berbicara dengan lantang tentang bisnis properti yang sedang berkembang pesat. Ketika melihat Eko yang duduk di sudut dengan pakaian yang sangat sederhana. Ronnie tertawa kecil sambil mendekati Eko bersama beberapa teman lainnya. Eh, Eko. Lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Dengar-dengar longgak banyak berubah, ya? Ujar Ronnie dengan nada mengejek. Matanya menyapu penampilan Eko dari atas sampai bawah. Beberapa teman lainnya ikut tertawa kecil. Mendukung ejekan halus Ronnie. Eko tersenyum ramah. Menahan diri dari perasaan tersinggung. Kabarku baik. Ron. Kamu sendiri bagaimana? Jawab Eko dengan tenang. Ah, lo bisa lihat sendiri. Dong. Ronnie menjawab sambil mengangkat bahunya. Gue baru aja buka beberapa properti baru di pusat kota. Mobil baru juga. Nih, lo pasti nggak tahukan rasanya gimana nyetir mobil kayak gini. Lanjutnya sambil menunjuk kunci mobil mahal yang tergantung di saku jasnya. Teman-teman di sekitar mereka tertawa. Menikmati momen ketika Ronnie membual tentang kekayaannya. Eko hanya tersenyum tipis. Memilih untuk tidak terlibat dalam percakapan yang dipenuhi dengan pameran kemewahan. Dia tahu bahwa ini adalah alasan mengapa dia ragu datang sejak awal. Karena pertemuan seperti ini sering berubah menjadi ajang pembandingan. Jadi, lo sekarang kerja apa, Ko? Salah satu temannya bertanya. Dengan nada yang jelas-jelas meremehkan. Eko terdiam sejenak. Dia berpikir apakah dia harus memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Atau membiarkan mereka terus meremahkannya. Tetapi dia tetap pada keputusannya. Ah, aku cuma punya bisnis kecil-kecilan. Kok? Jawab Eko dengan sederhana. Tidak memberikan detail tentang perusahaan teknologi besar yang ia miliki. Mendengar jawaban Eko. Beberapa dari mereka menahan tawa. Mereka berbisik-bisik. Mungkin menganggap Eko adalah salah satu dari mereka yang tidak berhasil dalam hidup. Ronnie pun melanjutkan pembicaraan. Mengabaikan Eko dan kembali berbicara tentang bisnis dan kekayaannya dengan teman-teman lain. Meninggalkan Eko di sudut ruangan. Waktu berjalan. Dan suasana semakin ramai. Namun, sepanjang malam, Eko merasa semakin terisolasi dari percakapan kelompok itu. Meskipun dia tidak merasa sakit hati, dia tetap merasa aneh. Teman-teman yang dulu dia kenal baik, kini hanya menilai dari penampilan dan kekayaan. Orang-orang yang dulu ramah, kini seolah hanya peduli pada siapa yang paling sukses di antara mereka. Namun, Eko tidak menyalahkan mereka. Dia tahu, dunia telah berubah. Dan orang-orang berubah bersamanya. Tetapi, di dalam hatinya, Eko merasa lega. Keputusannya untuk tampil sederhana dan tidak pamer telah memberikan jawaban atas rasa penasaran yang selama ini ada. Dia menyadari bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dari bagaimana orang lain melihatnya. Melainkan dari bagaimana dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Tanpa perlu validasi dari orang lain. Aku sudah mendapatkan apa yang aku cari di sini. Pikir Eko dalam hati. Tersenyum kecil. Dia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Malam semakin larut. Dan reuni semakin meriah. Teman-teman Eko terus terlibat dalam percakapan penuh pamer tentang kehidupan mereka yang mewah. Di sudut ruangan, Eko tetap duduk tenang, menyaksikan bagaimana dinamika pertemuan itu berkembang. Meski diremehkan dan diabaikan oleh sebagian besar teman-temannya, dia tetap tenang, tidak merasa perlu untuk menjelaskan siapa dia sebenarnya. Di tengah perbincangan, salah satu teman lama yang tidak terlalu dekat dengan Eko, Rony, mulai berbicara dengan lebih bangga. Dia membual tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan teknologi besar yang tengah berkembang pesat. Dengan nada yang sangat percaya diri, Rony mulai menceritakan betapa penting perannya dalam proyek terbaru perusahaannya, bagaimana dia memimpin tim besar, dan bagaimana perusahaannya berhasil menarik banyak investor. Eko mendengarkan sambil tersenyum kecil. Tanpa disadari oleh Rony, perusahaan yang dia bicarakan dengan penuh kebanggaan itu adalah milik Eko. Rony bahkan tidak tahu bahwa orang yang dia remehkan sepanjang malam adalah bos besarnya. Percakapan itu menjadi semakin menarik ketika Rony mulai berbicara tentang sosok misterius di perusahaan. Seseorang yang dia sebut sebagai bos besar, yang tak pernah dia temui secara langsung. Dia memuji bos besar itu, mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat cerdas dan visioner. Kita punya bos yang luar biasa, loh, kata Rony dengan penuh semangat kepada teman-temannya. Kalau bukan karena dia, perusahaan ini nggak bakal sebesar sekarang. Tapi sayangnya, aku belum pernah ketemu dia langsung. Tapi denger-dengar dia tuh orangnya rendah hati banget. Nggak suka tampil. Yah, mungkin kayak Eko ini. Katanya. Melirik Eko sambil tertawa mengejek. Membuat teman-teman lainnya ikut tertawa. Eko hanya mengangguk. Tetap tersenyum. Oh, begitu. Ya? Menarik sekali. Jawabnya dengan santai. Beberapa teman yang mendengar percakapan itu semakin tertarik. Salah satu dari mereka bertanya. Eh, Eko. Kamu kan bisnis kecil-kecilan, ya? Keren juga kalau kamu bisa kerja di perusahaan besar kayak yang dibilang Rony ini. Rony menambahkan. Iya. Ko, kalau kamu butuh kerjaan, kasih tahu gue aja. Siapa tahu gue bisa bantu kamu masuk ke sana? Katanya dengan nada meremehkan. Tawa mereka kembali terdengar. Namun suasana mulai berubah ketika salah satu teman lama Eko yang mengetahui siapa Eko sebenarnya. Andi, yang diam-diam bekerja di perusahaan Eko sebagai salah satu manager, berjalan mendekat. Dengan ekspresi terkejut. Andi menatap Eko yang selama ini diam dan tidak mengatakan apapun. Tunggu sebentar. Lo. Eko. Eko Santoso? Tanya Andi dengan ragu. Matanya membelalak. Kamu, kamu pemilik perusahaan itu. Kan? Rony dan teman-teman lain langsung terdiam. Tatapan bingung dan terkejut meliputi wajah mereka. Rony menatap Eko dengan wajah penuh kebingungan. Sementara teman-teman yang lain mulai menyadari kesalahan besar yang telah mereka buat sepanjang malam. Eko. Maksud kamu dia bos besar di perusahaan itu? Tanya Rony. Suaranya mulai gemetar. Belum percaya apa yang baru saja dia dengar. Eko mengangguk pelan sambil tersenyum. Iya. Benar. Ron. Aku yang punya perusahaan itu. Jawabnya tenang. Tanpa sedikitpun nada sombong dalam suaranya. Ruangan tiba-tiba sunyi. Seolah waktu berhenti sesaat. Semua mata tertuju pada Eko. Teman-teman yang tadinya meremahkannya kini terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Rony? Yang sepanjang malam membual tentang pencapaiannya. Kini berdiri dengan wajah memerah. Jelas merasa sangat malu. Dia telah memamerkan diri di depan bosnya sendiri tanpa sadar. Dan sekarang kenyataan itu menghantamnya dengan keras. Aku datang ke reuni ini bukan untuk menunjukkan siapa aku sekarang. Aku datang karena aku ingin melihat teman-teman lama dan mengingat masa-masa SMA dulu. Aku tidak pernah merasa perlu memamerkan apa yang sudah aku capai. Kesuksesan itu bukan tentang penampilan atau seberapa mewah hidup kita. Kata Eko dengan nada lembut. Tetapi penuh makna. Teman-temannya terdiam. Merasa malu atas cara mereka memperlakukan Eko sepanjang malam. Mereka yang tadinya mengabaikannya kini terlihat canggung dan menundukkan kepala. Roni, yang sebelumnya merasa superior, tidak bisa menutupi rasa malunya. Dia telah merendahkan seseorang yang jauh lebih sukses darinya. Hanya karena Eko memilih untuk tampil sederhana. Aku cuma ingin kita ingat satu hal. Lanjut Eko. Bahwa kesuksesan itu bukan diukur dari apa yang kita kenakan atau berapa banyak uang yang kita punya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dengan kata-kata itu, Eko mengakhiri percakapannya dan melangkah pergi. Meninggalkan ruangan reuni yang kini dipenuhi suasana canggung dan keheningan. Roni dan teman-teman lainnya masih terdiam. Merenungkan pelajaran berharga yang baru saja mereka dapatkan. Eko tidak hanya mengajarkan mereka tentang kesuksesan. Tetapi juga tentang kerendahan hati dan nilai-nilai yang jauh lebih penting daripada kemewahan materi. Setelah kebenaran terungkap, Eko meninggalkan ruangan reuni dengan langkah yang tenang. Hati kecilnya merasa lega. Dia tidak pernah bermaksud untuk mempermalukan teman-temannya. Terutama Roni. Tapi malam itu memberi mereka pelajaran yang berharga. Eko tersenyum tipis saat melangkah keluar dari hotel. Menatap malam kota Jakarta yang penuh dengan lampu-lampu gemerlap. Bagi Eko, kemewahan ini hanya cangkang luar. Sementara kebahagiaan sejati terletak pada nilai yang lebih dalam. Seperti kerendahan hati, kebaikan, dan menghargai orang lain. Saat Eko berjalan menuju mobil tuanya, beberapa teman yang menyaksikan kejadian tadi akhirnya menyusulnya. Mereka, termasuk Roni, terlihat penuh rasa bersalah. Dengan wajah malu-malu, mereka mendekati Eko. Eko, tunggu sebentar. Panggil Roni. Kali ini suaranya tidak lagi lantang seperti sebelumnya. Dia terlihat sungguh-sungguh dan sedikit gugup. Maafkan aku. Ko. Aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku salah udah meremehkan kamu. Eko menatap Roni sejenak. Lalu tersenyum. Nggak apa-apa. Ron. Aku nggak datang ke sini untuk mencari pujian atau untuk menegur siapapun. Kita semua berubah. Dan hidup kita membawa kita ke jalannya masing-masing. Aku cuma ingin kita semua ingat bahwa kesuksesan bukan diukur dari apa yang kita kenakan atau seberapa banyak yang kita miliki. Roni menganggu pelan. Merasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata Eko. Aku benar-benar belajar banyak malam ini. Ko. Aku pikir sukses itu harus ditunjukkan dengan materi. Tapi kamu mengajarkan aku sesuatu yang lebih penting. Salah satu teman lainnya juga berbicara. Iya, Eko. Malam ini benar-benar membuka mata kita semua. Kami terlalu terjebak dalam dunia materi dan lupa tentang nilai-nilai yang lebih besar. Eko mengangguk. Merasa senang bahwa teman-temannya bisa memahami apa yang ingin dia sampaikan. Aku juga belajar dari kalian. Kehidupan ini memang tentang pencapaian. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa berbagi kebahagiaan dan menghargai satu sama lain. Jawab Eko bijak. Setelah percakapan itu, suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi lebih hangat. Teman-temannya mulai melihat Eko dengan perspektif yang berbeda. Mereka sadar bahwa kesuksesan tidak selalu berarti kemewahan atau kekayaan yang tampak di luar. Eko telah menunjukkan kepada mereka bahwa kerendahan hati adalah salah satu bentuk kesuksesan yang paling murni. Beberapa teman Eko yang hadir di reuni mulai mengobrol dengannya dengan cara yang lebih tulus. Tidak lagi hanya sekadar memamerkan pencapaian pribadi. Mereka mulai berbicara tentang kenangan masa lalu. Tentang hal-hal sederhana yang dulu mereka alami bersama. Suasana menjadi lebih hangat. Lebih bersahabat. Dan lebih otentik. Tanpa kemewahan dan pameran status sosial, akhirnya mereka bisa menikmati reuni ini dengan cara yang seharusnya. Menghargai pertemanan dan kenangan bersama. Rony, yang merasa sangat bersalah atas sikapnya, akhirnya berkata, Aku janji akan berubah. Ko, malam ini benar-benar bikin aku sadar. Aku nggak akan meremehkan orang lagi hanya karena penampilan luar mereka. Eko menepuk bahu Rony dengan lembut. Aku senang kamu bisa belajar sesuatu dari malam ini, Ron. Yang penting, kita semua tumbuh menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Setelah berbincang sejenak dengan teman-temannya, Eko akhirnya memutuskan untuk pulang. Teman-temannya mengantar dia sampai ke pintu. Dan Rony bahkan membantunya membuka pintu mobil tuanya. Mereka yang tadi menganggap rendah penampilan sederhana Eko kini memahami bahwa dibalik kesederhanaan itu, ada kekayaan hati yang jauh lebih berharga. Saat Eko menghidupkan mesin mobilnya dan siap pergi, dia melihat ke cermin belakang dan tersenyum. Di sana, dia melihat teman-teman lamanya. Berdiri dengan wajah lebih tulus dan lebih menghargai dirinya. Malam ini bukan hanya tentang sebuah reuni. Ini adalah malam di mana mereka semua belajar bahwa kesuksesan sejati tidak bisa diukur dengan materi, tetapi dengan bagaimana seseorang membawa dirinya dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Eko melaju dengan perasaan yang damai. Yakin bahwa dia telah memberi teman-temannya sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang bisa dia pamerkan. Sebuah pelajaran tentang kerendahan hati, nilai persahabatan, dan makna dari kesuksesan yang sejati. Akhir, Eko meninggalkan reuni itu dengan hati yang tenang dan lega. Tahu bahwa dia telah membantu membuka mata teman-temannya tentang arti kesuksesan yang sebenarnya. Malam itu bukan hanya menjadi ajang pamer kemewahan, tetapi juga menjadi momen untuk tumbuh dan belajar bersama. Melalui kisah Eko, kita belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari harta atau jabatan, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Penampilan luar seringkali menipu, namun sikap dan karakter seseorang yang menentukan nilainya. Seperti Eko, dalam hidup, lebih baik membangun hubungan dengan kerendahan hati dan menghormati orang lain, daripada meremehkan dan menilai mereka hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Sebab, yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan sesama, bukan seberapa banyak yang kita miliki.